Halo Bung-Bung semua, kita akan melanjutkan pembacaan transkrip Persidangan Mahmiluk, Letnan Kolonel Untung, Ketua Presidium Gerakan 30 September atau G30S. Pada bagian ini kita sudah masuk pada kesaksian saksi ke-8, 9, dan 10. Kami akan membacakan transkrip berita acara Mahmiluk untuk tiga saksi ini sekaligus. Mereka adalah bagian inti pasukan Pasopati dari Regu yang bertugas mengambil Jenderal Ahmad Yani. Satu di antaranya termasuk yang menembak Jenderal Ahmad Yani. Ketiganya bersaksi pada sidang ke-6 yang berlangsung 25 Februari 1966. Mereka bersaksi setelah Lettu Ngadimo. Namun sebelum kami lanjutkan, Testi Files hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, Bung-Bung juga harus menelah versi-versi lainnya. Oh iya, satu lagi. Karena ini adalah kesaksian dari persidangan, banyak keterangan terdakwa, dan saksi yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Tentu bisa jadi mereka bohong atau jujur atau ada faktor lainnya. Apalagi banyak di antara yang bersaksi terlibat dalam gerakan 30 September itu. Bisa jadi mereka mau membela diri, cuci tangan, tinggal Bung-Bung yang menelah. Saksi ke-8 adalah Mukijan. Umur 35 tahun, tempat lahir di Boyolali. Pekerjaan terakhir, ex-Peltu NRP 139355. Jabatan, Danton, Perawatan, Brigip 1, Damlima, Jaya. Hakim Ketua kepada saksi. Saudara telah disumpah menurut agamanya untuk memberi keterangan yang benar. Siap. Saudara bertugas apa dalam pasukan Pasopati? Saya ditugaskan oleh Letudul Arif dengan susunan pengambilan Jendral Yani. Bagaimana perintahnya Dul Arif dan bagaimana perintah itu saudara jalankan? Saya diperintahkan sebagai komandan regu untuk pengambilan Jendral Yani dan diberikan bantuan tenaga pasukan satu kompi dari Yon 530 dan Brigip 1. Tugas utama yang diberikan kepada saya adalah keamanan jalan di depan dan di samping rumah Jendral Yani itu. Gerakan dimulai dari lubang buaya kurang lebih jam 03.35 pada tanggal 1 Oktober 1965 dan tiga bus Icarus. Sesampainya di muka rumah Jendral Yani kami turun dan Letudul Arif membagi tugas dan saya ditugaskan keamanan jalan di depan rumah. Saudara pernah mengikuti briefing, di mana briefing itu diadakan dan siapa yang mengadakan briefing tersebut? Briefing diadakan di lubang buaya pada tanggal 30 September kira-kira jam 14.00 Dan yang memberikan briefing itu adalah Letudul Arif dan Letudul Nga Dimo. Apa yang dibicarakan dalam briefing itu? Di dalam briefing dibicarakan mengenai pembagian pasukan dan pembagian kelompok-kelompok. Lieutenant Nga Dimo memberikan penjelasan mengenai pasukan-pasukan yang akan bergerak ialah dari Batalion 530, Batalion 454, dan dari Cakra, Auri, dan Ekuadron Teng. Letudul Arif menjelaskan mengenai pembagian kelompok-kelompok 1 sampai dengan 7 yang bertugas nanti untuk pengambilan Jendral-Jendral. Bagaimana bunyi perintahnya untuk pengambilan-pengambilan Jendral-Jendral itu? Dan apakah saudara menyaksikan pengambilan almarhum Jendral Yani? Perintah pengambilan-pengambilan ialah harus secara sopan dan harus menghindarkan bentrokan dengan pasukan lain. Kalau pengambilan secara sopan tidak berhasil, harus dengan kekerasan. Pokoknya hidup atau mati harus dibawa. Pagi hari tanggal 1 Oktober, itu di rumah Pak Yani, saya melihat bahwa beliau diangkat dari rumah keluar dengan dipegang kedua belah tangan oleh dua orang dan kemudian dilempar dalam kendaraan. Yang mengambil dari dalam rumah ialah anggota-anggota dari Cakra Birawa. Yang mengangkat almarhum Jendral Yani itu siapa? Dan terus dibawa kemana? Yang mengangkat ialah anggota-anggota Cakra juga. Tetapi saya tidak kenal muka-muka. Berhubung gelap. Kemudian kami diperintahkan naik kendaraan oleh Letu Dul Arif dan menuju ke Lubang Buaya. Sampai di sana, di Kebon Karet berhenti dan kami turun dari kendaraan dan beristirahat. Jendral Yani diangkat ke kampung di Lubang Buaya itu. Saudara tahu kemana dibawa sebenarnya almarhum Pak Yani itu? Saya tidak tahu. Kemudian ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk menanyakan sesuatu kepada saksi. Auditor kepada saksi. Saudara Muki Jan, Rashwat itu dari mana dan apa tugasnya? Dari Cakra Birawa. Dan tugasnya di dalam pasukan saya ialah untuk pengambilan Pak Yani. Almarhum Pak Yani itu waktu dibawa keluar kendaraan oleh dua orang itu dikatakan diseret atau diangkat. Diseret. Waktu berangkat dari Lubang Buaya mempergunakan bus-bus Icarus dari mana? Saya tidak mengetahui asal musulnya. Tagi pula waktu itu keadaan masih gelap. Setelah auditor selesai dengan pertanyaan-pertanyaan, maka ketua menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya terhadap keterangan saksi. Maka dijawab, yang tidak disetujuinya ialah apa yang telah terjadi pada dirinya? Almarhum Jendral Yani. Kemudian ketua memerintahkan auditor agar dipanggil masuk saksi ke-9 yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Rashwat. Umur 40 tahun, tempat lahir di Lengkong Brebes. Pekerjaan terakhir, Ek Serda Cakrabirawa, NRP 127775. Hakim Ketua kepada saksi. Apakah tugas saudara di pasukan Pasopati yang dipimpin oleh ex-Ledtudul Arif? Tugas yang diberikan oleh Ledtudul Arif kepada kami ialah pertama untuk mengambil Jendral Yani, hidup atau mati, dengan kekuatan satu regu, dengan dibantu anggota YON 530 dan berigip satu. Perintah selanjutnya dari Ledtudul Arif ialah bahwa regu saya harus dibagi dua kelompok. Satu kelompok untuk pengambilan ke dalam rumah dan satu kelompok untuk penjagaan di luar. Selanjutnya kami diberikan tanda pangkat kapten. Untuk apa tanda pangkat kapten itu? Ledtudul Arif mengatakan, ini adalah perintah dan untuk menambah kepercayaan diri dari Jendral Yani waktu akan menghadap untuk pengambilan. Ya, teruskan. Setelahnya kami sampai di rumah Pak Yani, Komandan Jaga yang ada di rumah itu kami perintahkan untuk membangunkan Jendral Yani. Setelah Pak Yani keluar dari kamar tidur, kami laporan bahwa kami diperintahkan untuk menyampaikan bahwa Jendral sekarang juga dipanggil ke istana. Beliau menjawab akan berpakaian dahulu dan masuk ke kamar dengan dikawal tiga orang yaitu Sersan Tumiran, Sersan Giadi, Praka Doblin, dan kami sendiri pergi keluar. Setelah kami keluar, kemudian kami dengar pertengkaran disusul bunyi tembakan. Siapa yang menyuruh menembak? Yang menyuruh tidak ada, tetapi yang menembak adalah Sersan Giadi. Dalam berita acara pemeriksaan tanggal 10 Oktober 1965, kamu memberi keterangan bahwa kamu memerintahkan Sersan Giadi untuk menembak. Tidak, itu tidak benar, yang menembak Sersan Giadi atas kemauannya sendiri. Bagaimana menembaknya? Dengan stand, kurang lebih 4 atau 5 peluru. Lalu, setelah itu? Saya memerintahkan agar jangan menembak, tetapi kemudian almarhum Pak Yani digotong keluar oleh 4 orang dan dimasukkan dalam bus. Kemudian kami naik dalam kendaraan terus ke lubang buaya. Sampai di lubang buaya, kami melapor kepada Letudul Arif dan kami serahkan almarhum Pak Yani kepadanya. Letudul Arif mengatakan terima kasih dan memerintahkan agar regu saya beristirahat. Dahulu, sambil menunggu perintah lanjutan. Kemudian, ketua memberikan kesempatan kepada auditor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan jika ada. Auditor mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Auditor kepada saksi, Saudara Rasyuat mengapa saudara perintahkan kepada tiga orang itu untuk mengikuti Pak Yani pada waktu akan berpakaian? Karena kelompok itu adalah kelompok masuk atau kelompok membawa. Siapa yang memerintahkan itu? Yang memerintahkan adalah Letudul Arif perintah lisan sebelum bergerak. Setelah ketua menanyakan kepada pembela apakah akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang dijawab oleh pembela. Tidak ada. Kemudian ketua memerintahkan kepada auditor agar dipanggil masuk saksi yang ke-10 yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Giyadi. Umur 38 tahun tempat lahir di Solo pekerjaan terakhir ex-sersan infanteri dari Yon kawal kehormatan Cakra Birawa. Hakim Ketua kepada saksi Tugas apa yang saudara peroleh di pasukan Pak Sopati dari saudara Letudul Arif dalam rangka G30S Pada tanggal 30 September 1965 saya diperintahkan untuk konsinyir berat dan pada jam 10.30 kami dengan pasukan dibawa ke lubang buaya disana kami oleh Sersanra Swab disuruh istirahat kira-kira jam 03.45 tanggal 1 Oktober 1965 kami dibangunkan dan diberitahukan bahwa Dewan Jenderal akan mengadakan kuk maka kami sebagai anggota Cakra Birawa harus menjaga keselamatan dan keamanan pribadi Paduka Yang Mulia Presiden beserta keluarganya sebab itu kami diperintahkan untuk mengambil Jenderal Yanni hidup atau mati Yang membicarakan mengenai Dewan Jenderal itu siapa? Yang memimpin waktu itu Saudara Syam Yah teruskan Kemudian kami naik kendaraan terus berangkat sampai di rumah Pak Yanni Saya terus menuju ke belakang rumah Sersanra Swab dan Peltu Mukijan ke penjagaan Selanjutnya yang masuk ke dalam rumah pertama adalah Raswab disusul oleh Tumiran Doblin dan Sugiono Kemudian Saudara Raswab keluar dan memanggil saya ke dalam rumah Selanjutnya saya lihat Saudara Raswab berbicara dengan Jenderal Yanni dan Pak Yanni memukul kepala Doblin Melihat itu dan mengingat perintah pengambilan harus dijalankan hidup atau mati saya melepaskan tembakan Kenapa harus ditembak? Karena Jenderal Yanni memukul Praka Doblin dan perasaan saya ialah Pak Yanni melawan dan mengingat juga perintah pengambilan hidup atau mati kemudian setelah tembakan saya laporkan saya keluar dan Pak Yanni terus ditarik keluar oleh Sugiono Doblin dan Tumiran dinaikkan bus dalam bus dan selanjutnya ke lubang buaya sampai disana kami turun dari kendaraan diperintahkan untuk istirahat setelah mendengar jawaban dari saksi ketua kemudian mempersilahkan auditor untuk jika ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi auditor mengajukan pertanyaan kepada saksi dan dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di bawah ini saudara Giyadi waktu menembak Pak Yanni dan di dari jarak berapa meter dan dari jurusan mana jaraknya kurang lebih 3-4 meter dan saya menembak berhadapan dari depan siapa yang memberi tanda untuk penembakan yang memberi tanda untuk menembak adalah saudara Rashwat dengan cara tangan kedua-duanya terbuka diangkat ke atas saksi memperlihatkan caranya kemudian ketua menanyakan apakah pembela akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi setelah ketua mendapat jawaban bahwa pembela tidak akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi maka ketua memerintahkan auditor agar dipanggil masuk saksi yang ke-11 yang atas pertanyaan-pertanyaan ketua mengaku bernama Kun Coro kemudian 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 Terima kasih.